Berita dalam negeri saudara Indonesia, Rai Dua Gelar di All England, Ketua Tim Task Force Olimpiade sekaligus Presiden NYC Indonesia, Raja Sabtu Okto Hari, apresiasi kinerja tim ad hoc PBSI. Oktober harap pembentum ini terus dijaga dan mencapai puncaknya di Olimpiade Paris 2024. Indonesia berhasil membawa pulang dua gelar juara dari All England. Selain berhasil memecahkan sederet rekor positif, hasil ini juga membuat posisi atlet Indonesia semakin membaik di kualifikasi Olimpiade Paris. Tambahan poin besar didapat Jonathan Ginting serta ganda putra Fajar Alfian, Rian Ardianto. Pun demikian, Antoni Ginting yang jadi finalis. Torian ini diapresiasi Ketua Task Force Olimpiade sekaligus Presiden NOC Indonesia, Raja Sabtu Okto Hari. Selain atlet, kerja keras tim ad hoc PBSI yang diketuai Fadil Imran juga patut diapresiasi lantaran mampu membuat anak-anak Cipayung kembali on fire. Ini menjadi momentum positif dalam rangka merebut tiket Olimpiade dan mempertahankan tradisi emas di cabang olahraga bulu tangkis. Hal penbesarnya, peak performance-nya nanti terjadi di Paris 2024. Apapun yang dilakukan sekarang, ini menuju Olimpiade semuanya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesempatan kita supaya bisa lebih maksimal dalam mendapatkan perolehan medali emas nanti di Olimpiade Paris 2024. PBSI menargetkan 11 atlet lolos ke Olimpiade Paris 2024. Di antaranya tunggal putra dan ganda putra yang memang masih berpeluang sangat besar. Sementara sektor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran perlu berusaha ekstra di sisa kualifikasi tersedia.